Ketika mendengar kedatangan atau munculnya al-Mahdi di bayi'at, nanti di bayi'at di Ka'bah. Karena dia nanti akan bersama kaum muslimin yang akan diikuti oleh pasukan Ashabur Royyati Syud. Yaitu pasukan Panji-Panji Hitam. Pasukan Panji-Panji Hitam. Kenapa? Dari zaman Nabi sampai sekarang, bendera dan Panji itu tidak berubah. Tetap akan itibat sesuai dengan al-liwa wa-roya. Al-liwa itu berarti bendera. Kalau bendera itu warnanya putih dasarnya. Dan tulisannya hitam. Itu al-liwa. Beda dengan al-roya, panji. Panji-Panji, umbul-umbul ya. Atau Panji-Panji Kebesaran. Itu kebalikannya apa? Warna dasarnya hitam. Tulisannya putih. Makanya ada istilah Ashabur Royyati Syud. Yaitu pasukan Panji Hitam. Itu yang akan mendukung al-Mahdi. Tapi kita tidak bisa mengklaim, oh ini, oh ini, wallah wa'lam. Karena kita belum tahu siapa yang bakal muncul nanti mendukung al-Mahdi. Dan ketika bersama pasukan ini dikejar al-Mahdi, Maka seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang kafir itu Mereka bergabung menjadi satu Dalam riwayat Mereka berada dalam 80 bendera Kalau 80 bendera berarti ada 80 negara Atau bangsa Berkumpul memerangi al-Mahdi Ketika mereka berada di Baidak Baidak itu tempat antara Madinah dan Mekah Pasukan multinasional ini Berkumpul di situ Mau memerangi al-Mahdi Yang berada di Mekah Berlindung di Ka'bah Ya Jadi ternyata pasukan ini Pasukan orang-orang kafir yang mau Membunuh al-Mahdi Dibenamkan oleh Allah Di Baidak Habis mereka semua Sampai yang terakhir Setelah peristiwa itu Maka terkenalah Al-Mahdi Ini yang membuat Geram Dajjal Maka Dajjal pun Mulai menampakkan dirinya Dari mana dia keluar? Dari Hurosan Dimana Hurosan itu? Bainal Irak Wasyam Terletak di antara Negeri Irak dan Negeri Syam Namanya Hurosan Walaupun asalnya Dajjal itu di sebuah Gua Gua yang berada di sebuah pulau Pulau ini di antara Gugusan-gugusan pulau Kata Nabi Mim Bahri Syam Au Bahri Yaman Yang gugusan pulau itu Terletak di lautan Kalau enggak lautan negeri Syam Lautan negeri Yaman Hadis riwayat Abu Dawud Tapi ketika keluar dari situ Dia langsung menuju Hurosan Memusatkan Mengumpulkan kekuatan Dari situlah kemudian Keluarlah Dajjal Dajjal keluar Membuat kerusakan Tidak lama Turunlah Nabi'i Nabi Isa A.S. Dari langit Dimana dia turun? Di sebuah menara masjid Jami' Umawi Di sebelah timur Damascus Masjid itu memiliki menara Yaitu Berwarna putih Di menara itulah Dia turun Nabi Isa turun Dan bergabung dengan siapa? Al-Mahdi Dan pasukan Dan pasukannya Di sebuah menara masjid ini Terima kasih.